Saya akan membuktikan bahwasan pohon ini bisa masyarakat listrik dengan menggunakan lampu 5 watt. Ya, kita membuktikan. Ya, saya akan sedikit menjelaskan sedikit. Jadi, dengan 3 pohon, sebenarnya sih kalau kita bisa tambahkan lagi pohonnya, kita bisa menghidupkan lebih terang daripada ini. Karena saya kebetulan terbatas untuk mengantarnya dari sini ke sana, jadi saya mengambilnya dari kecil-kecil saja. Sebenarnya bisa lebih banyak lagi, Pak. Jadi, untuk bisa menghasilkan satu pohon lampu ini kita bisa menggunakan 3 pohon. Atau juga bisa kita tambahkan lagi pohonnya, Pak. Jadi, untuk bisa menghasilkan sebuah lampu ini kita menggunakan, kita sebut elektroda. Di dalam ini ada elektroda. Elektroda ini berupa tembaga dan logam. Tembaga dan logam itulah mengubah asam dari pohon ini menjadi listrik. Seperti itu caranya. Nah, jadi saya menggunakan cara paralel untuk menambahkan arus dan untuk menambahkan voltasenya, kita tinggal tambahkan pohon saja seperti ini. Jadi, yang saya harapkan tentang penemuan saya ini bisa berguna untuk masyarakat luas, khususnya Aceh dan Indonesia. Saya sangat mengharapkan penemuan saya ini bisa berguna untuk masyarakat dan seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.